Baru-baru ini puluhan orang terlihat membawa sepanduk berisi foto wajah Lesti ke Jorah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Foto wajah istri dari aktor Rizky Bilar itu bahkan dibawa berkeliling. Dilansir melalui unggahan akun Lestovers Indonesia Oficial, warga yang membawa arak-arakan foto Lesti itu kompak mengenakan kaos berwarna biru muda. Tak hanya diajak berkeliling, foto wajah Lesti juga muncul di depan layar salah satu gedung. Ternyata ini bukan demo sungguhan. Rupanya para warga yang membawa arak-arakan bergambar wajah Lesti itu sedang melakukan rangkaian acara menuju konser Sang Ke Jorah pada tanggal 5 Oktober tahun 2024 mendatang. Aksi tersebut dilakukan para penggemar setia guna memberikan dukungan kepada Lesti yang akan segera menggelar konser. Padahal pun rangkaian acara tersebut diberi nama, jejak langkah menuju konser Sang Ke Jorah. Tak hanya sekali, rantai acara tersebut rutin dilakukan setiap hari Minggu sejak tanggal 25 Agustus hingga tanggal 8 September di beberapa daerah di Indonesia. Penyanyi dangdut Lesti Ke Jorah mau mengadakan konser tunggal pada tanggal 5 Oktober tahun 2024. Hal ini menue sorotan publik, pasalnya sekarang istri Rizky Bilar sedang berbadan dua. Lesti Ke Jorah saat ini sedang hamil. Ibu abang L mengandung calon anak keduanya. Di satu sisi, Lesti Ke Jorah justru akan mengadakan konser tunggal dalam waktu dekat ini. Akhirnya setelah bertahun-tahun berkarya di industri musik, Lesti Ke Jorah akan menggelar konser. Konser tunggal tersebut bertajuk konser Sang Ke Jorah. Lesti mengaku tidak terbayang sebelumnya akan mengadakan konser tunggal. Rencananya, konser tersebut akan digelar di tenis indoor Senayan. Terima kasih telah menonton!